Matius pasal 24 ayat 23 sampai 28 Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana jangan kamu percaya sebab Mesias-Mesias palsu dan Nabi-Nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasyat dan mujisat-mujisat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga Ayat 25 Camkanlah aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu Jadi apabila orang berkata kepadamu lihat dia ada di padang gurun janganlah kamu pergi ke situ atau lihat dia dalam bilik janganlah kamu percaya Ayat 27 Sebab samar seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikian pulalah kelak kedatangan anak manusia Ayat 28 Dimana ada bangkai disitu burung nasar berkelumun Oke shalom selamat malam kita ketemu di channel pelita kakiku karena firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku menyambung seri tentang akhir zaman pada video ini saya akan membahas satu bagian yang lain tentang kedatangan Kristus yang kedua kali di video terakhir saya membahas bagaimana Injil kerajaan itu akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya gitu ya dan itu menjadi satu mantarate yang mengenapi kedatangan Tuhan yang kedua kali bagaimana Injil diberitakan ke semua suku kaum dan bahasa gitu ya saya juga sering membahas bagaimana pada pasir datang anak manusia seperti pada zamanu orang kawin dan mengawinkan dan mereka tidak tahu kalau air bah itu datang itu semua menggambarkan perisiwa-perisiwa itu semua menggambarkan keadaan manusia menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali gitu ya dan itu menjadi satu perisiwa rentetan yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus gitu ya pada video ini saya akan membahas satu bagian dalam firman Tuhan dalam Matius pasal 24 tadi tentang bagaimana Yesus menggambarkan akan timbulnya penyesat-penyesat dan mereka akan mengadakan banyak mujizat mereka adalah mesias-mesias palsu dan kemudian sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang percaya juga mereka akan mengadakan mujizat-mujizat dan yang dasyat dan Yesus berpesan camkanlah bahwa aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu kalau ada orang berkata lihat dia ada di gurun jangan kamu pergi ke sana atau lihat dia ada di dalam bilik jangan kamu percaya dan kemudian Yesus menggambarkan sebagai satu ilustrasi tentang kedatangan manusia dia bilang sama seperti kilat memancat dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia lanjutannya dikatakan di sana di mana ada bangkai di sana burung nasar di sana burung nasar berkerumun gitu ya pada video ini saya akan membahas tentang kilat dan burung nasar yang melengkapi suatu perisiwa air jaman dan ini berbicara soal sesuatu bagaimana apa sih namanya selama ini kita berbicara soal keadaan manusia menjelak kedatangan Tuhan tanda-tanda yang mengikuti menjelak kedatangan Tuhan tapi pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana perisiwa kedatangan Tuhan itu sendiri dan Yesus menggambarkan sebagai satu ilustrasi seperti kilat yang memancat dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikian pula lah kedatangan manusia dan kemudian Yesus mengingatkan bahwa di mana ada mayat berkumpul di mana ada mayat di sana burung nasar berkerumun gitu ya dan ini menggambarkan tentang seperti apakah kedatangan anak manusia seperti apakah kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebelumnya kita berbicara tentang tanda-tanda yang menyertai kita berbicara soal apa sih perisiwa perisiwa yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan kita berbicara soal keadaan manusia pada zaman itu seperti pada zaman Nuh gitu ya pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali kedatangan Tuhan sendiri itu berlangsung dengan cara seperti apa sih gitu ya di beberapa video saya juga membahas bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri tetapi pada video ini kita akan melihat tentang ilustrasi yang Yesus gambarkan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang memancar dari sebelah barat dan melontarkan cahayanya sampai ke timur dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikian pula lah kedatangan anak manusia dan ada satu perisiwa berikutnya dikatakan bahwa dimana ada mayat disana burung nasar berkerumun gitu ya jadi video ini saya kasih nama tentang kilat dan burung nasar dan ini melengkapi tentang seri akhir jaman tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali kita sudah membahas perisiwa-perisiwa yang terjadi kita sudah membahas bagaimana injil harus diberitakan kita juga sudah membahas bagaimana keadaan manusia pada akhir jaman bagaimana sebelum Kristus datang itu seperti pada zaman Nuh dan sekarang kita akan melihat seperti apakah kedatangan anak manusia itu sendiri sebelumnya kita sudah mengenal bahwa kedatangan anak manusia itu seperti pencuri dimana orang tidak menduga semuanya terjadi gitu ya dan Yesus memberikan ilustrasi seperti kilat yang memancar dari sebelah tibur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat gitu ya dan dikatakan disana dimana ada bangkai disitu burung nasar berkerumun oke yang pertama kita akan lihat dulu mengenai kilat ini sendiri saudaraku gitu ya dan ini menjadi sesuatu dimana Yesus gambarkan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat gitu ya dan ini menjadi satu perisiwa dimana orang kalau kita melihat kilat dimana itu menjadi sesuatu yang menggambarkan bahwa orang tidak mengetahui dimana sumbernya hanya orang melihat sesuatu yang terjadi secara mendadak gitu ya suatu perisiwa yang terjadi dengan suatu sporadis yang terjadi secara mendadak yang tidak diduga-duga gitu ya dan ini tidak mempunyai suatu pola tertentu tetapi itu terjadi menjadi sesuatu yang sangat sporadis dan mendadak terjadinya dan itu digambarkan seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya ke barat orang dari barat melihat ada kilat orang di timur juga melihat ada kilat mereka tidak bisa mengetahui dimanakah sumbernya dan ini menggambarkan satu perisiwa bagaimana kedatangan Tuhan itu seperti kilat yang terjadi sangat sporadis yang terjadi sangat mendadak yang terjadi sangat unpredictable dan sesuatu yang sangat tidak terpola jadi kalau Anda perhatikan kilat atau misalnya petir pada waktu malam itu menjadi sesuatu yang cukup mengejutkan walaupun sebelumnya memang ada langit gelap dan segala macam tetapi pada perisiwanya memang pada kedatangan anak manusia ada tanda-tanda sebelumnya tetapi kilat itu terjadi secara mendadak secara sporadis dan itu membuat sesuatu kekejutan dan Yesus menggambarkan bahwa seperti itulah kedatangan anak manusia seperti kilat yang memancat dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat gitu ya dan kalau kita perhatikan pola ini mirip dengan yang Yesus gambarkan tentang seorang yang dilahirkan dari roh gitu ya Yesus menggambarkan bahwa kamu kamu tahu apa sih namanya angin bertiup tetapi kamu tidak bisa mendengar dari mana dia datang kemana dia pergi kamu hanya bisa mendengar suaranya gitu ya kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 8 dikatakan angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi sesuatu yang tidak diduga sesuatu yang tidak diprediksi sesuatu yang tidak terpola gitu ya yang terjadi secara sporadis dan itu digambarkan bahwa kemana ia mau kita hanya bisa mendengar bunyinya saja kita hanya bisa melihat efeknya yang terjadi tetapi dia bilang kamu tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi samar seperti kilat yang memacah dari barat dan melontarkan cahaya sampai ke timur orang tidak tahu apakah dia datang dari barat ataukah dari timur semuanya akan nampak terang gitu ya demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh dan ini menjadi satu perisiwa bagaimana kedatangan anak Tuhan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu digambarkan seperti kilat yang memancar sebagai satu perisiwa yang tidak terduga sebagai satu perisiwa yang terjadi secara sporadis dan tidak terpola sebelumnya gitu ya orang hanya melihat dampaknya dan itu persis seperti orang yang dilahirkan dari roh tadi dikatakan dalam firman Tuhan dia bergerak kemana ia mau kamu hanya bisa mendengar bunyinya tetapi kita tidak tahu kemana dia pergi dan dari mana dia datang dan seperti itulah kedatangan anak manusia semuanya terjadi secara mendadak semuanya terjadi secara tidak terduga-duga dan itu digambarkan seperti kilat gitu ya kalau Anda lihat dalam firman Tuhan apa sih namanya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dalam segala sesuatu dalam dunia ini semuanya mempunyai suatu pola semuanya mempunyai suatu pattern semuanya mempunyai suatu siklus gitu ya kalau Anda perhatikan dalam pengkotbah 1 ayat 9 dikatakan apa yang pernah ada akan ada lagi jadi pengkotbah menggambarkan dalam kehidupan manusia ada sebuah siklus dia bilang apa yang pernah ada akan ada lagi apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi selanjutnya tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari itu yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya sehari-hari gitu ya apa sih namanya gerhana matahari nanti berulang berapa lama kemudian akan timbul seperti itu lagi gerhana bulan berapa lama kemudian akan berulang seperti itu lagi bahkan orang bisa memprediksi misalnya gunung meletus dia bisa memprediksi dalam pola berapa lama berapa tahun kemungkinan itu akan terjadi lagi gitu ya dan semua hal dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang terpola itu menjadi sesuatu yang merupakan sebuah siklus dan tadi penghutbah menggambarkan bahwa sesuatu yang pernah ada itu akan ada lagi dan sesuatu yang pernah dibuat itu akan dibuat lagi dan tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari bahkan kalau Anda perhatikan sekarang misalnya kejadian seperti apa sih namanya orang memprediksi penurunan apa sih namanya pandemi yang berapa lama terjadi orang memprediksi berdasarkan suatu grafik jadi kalau dia lihat misalnya kejadian perisiwanya semakin lama semakin menanjak berarti dikatakan bahwa itu belum meredak tetapi sampai satu titik tertentu ada satu titik kestabilan gitu ya dan orang memperkirakan apabila mencapai titik kestabilan dimana tidak ada pertambahan korban lagi lebih banyak maka kemungkinan setelah itu akan menurun berdasarkan grafik itu orang memprediksi pola perilaku suatu kejadian misalnya tadi pandemi gitu ya dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang orang bisa prediksi yang orang bisa menentukan polanya gitu ya misalnya perisiwa tsunami biasanya orang sudah tahu apabila terjadi gempa bumi dan kemudian ada perisiwa lanjutannya maka orang bisa memprediksi bahwa ini terpotensi timbulnya tsunami gitu ya dan semua hal di dalam dunia ini merupakan satu pola merupakan satu siklus dan tadi penghutbah katakan bahwa apa yang pernah ada itu akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat itu akan dibuat lagi karena tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini gitu ya itu kata penghutbah dan itu menggabarkan suatu siklus tetapi inilah yang berbeda dengan kedatangan anak manusia inilah yang berbeda dengan kedatangan anak manusia sesuatu yang sangat berbeda yang tidak pernah ada sebelumnya gitu ya jadi kalau anda kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana blood moon yang kemudian diprediksi sebagai sesuatu dimana itu terjadi berpotensi munculnya rapture maka sebenarnya kalau itu sesuatu yang sudah terpola sesuatu yang sudah diprediksi dan akan berulang lagi maka itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan kedatangan anak manusia karena kedatangan anak manusia digambarkan seperti kilat yang memancar dari sebelah barat dan melontarkan cahaya dari sebelah kibur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat sesuatu yang sporadis sesuatu yang tidak diduga sesuatu yang tidak berpola gitu ya sementara semua yang ada dalam dunia ini segala sesuatunya mempunyai pola dan aturan yang terus berulang seperti kata penguat-penguat tadi anda bisa nangkap perbedaannya sudah jadi bagaimana nanti kedatangan anak manusia ini menjadi sesuatu yang orang tidak pernah duga sebelumnya ini menjadi sesuatu yang orang tidak pernah prediksi sebelumnya gitu ya jadi kalau orang menggambarkan bahwa oh nanti pada gerhana bulan terjadi rapture maka saya bisa melihat bahwa itu menjadi sesuatu yang sebenarnya siklus yang sudah pernah terjadi yang akan berulang lagi gitu ya dan kedatangan anak manusia tidak mengikuti pola seperti itu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat baru yang tidak pernah ada sebelumnya gitu ya atau kemudian ada orang memprediksi Juni 2022 ini akan terjadi pengangkatan karena apa? karena sembilan tata surya itu berada dengan sembilan planet berada dalam satu garis lulus dengan matahari dan saya pernah katakan bahwa itu pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu sekitar tahun 80-an sekian saya lupa dan itu pernah terjadi dan sesuatu yang pernah terjadi dengan merupakan satu siklus itulah yang tidak sama dengan kedatangan anak manusia gitu ya semua yang ada terjadi di bumi ini itu mengikuti suatu pola mengikuti suatu siklus tertentu seperti kata penghutbah tadi jelas sedangku itulah yang lima surah dalam firman Tuhan tentang kedatangan anak manusia seperti kilat yang memancat dari sebelah barat dan melontarkan cahayanya sampai ke timur dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikian pula kedatangan anak manusia jadi yang pertama kilat ini bicara soal sesuatu yang sporadis kilat di sini bicara soal sesuatu yang tidak bisa diprediksi sesuatu yang terjadi secara random dan acak gitu ya dan ini menjadi sesuatu yang sama sekali orang tidak pernah duga sebelumnya dan itulah yang digambarkan dengan kedatangan anak manusia gitu ya semua yang ada di bumi ini segala sesuatu dalam kehidupan kita semuanya merupakan sebuah siklus seperti kata pengkotbah tadi apa yang pernah ada itu kan ada lagi dan apa yang pernah dibuat orang itu akan dibuat lagi karena tidak ada sesuatu yang ada di bawah matahari ini kecuali satu hal kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat demikianlah kedatangan manusia jadi kilat di sini bicara soal sesuatu hal yang benar-benar baru sesuatu hal yang manusia tidak bisa prediksi sesuatu hal yang manusia tidak pernah duga sebelumnya dan seperti itulah kedatangan anak manusia jadi ini sama sekali dengan bukan berhubungan dengan suatu perisiwa yang berulang berulang seperti hanya sebuah siklus ini benar-benar suatu perisiwa yang baru yang tidak pernah ada sejak dia diciptakan dan itu Yesus gambarkan bahwa kedatangan anak manusia seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat jelas itulah hal yang pertama tentang kilat ini dan yang kedua kalau kita perhatikan paling tidak pada satu perisiwa di mana kilat memancar pada malam hari atau petir atau apapun juga setidak-tidaknya ada suatu energi besar yang ada di sana itu adalah cahaya itu adalah bunyi yang keras dan kemudian itu adalah energi listrik yang besar dan ini bicara soal-satu great shock suatu kejutan besar gitu ya sesuatu yang sangat mendadak sesuatu yang sangat mengejutkan bagi banyak orang gitu ya dan kalau kita perhatikan dalam satu Thessalonica 5 ayat 1-3 dikatakan tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu lanjutannya karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam jelas dalam banyak video saya sudah menyinggung bahwa ini akan datang seperti pencuri apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin mereka pasti tidak akan luput dan ini menjadi suatu great shock menjadi sesuatu keterkejutan besar gitu ya jadi kalau kita hal yang kedua kalau kita bicara kilat nah ini bicara soal kejutan besar peristiwa soal sesuatu peristiwa yang sama sekali tidak diduga orang dan digambarkan dalam firman Tuhan bahwa itu seperti perempuan yang sakit bersalin jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan tentang bagaimana kedatangan anak manusia Yesus menggambarkan bahwa kedatangan anak manusia itu terjadi pada zaman seperti pada zaman Nuh itulah keadaan manusianya dan kemudian ada tanda-tanda yang menyertainya ada perang ada sampar ada kelaparan kemudian kamu akan apa sih namanya bangsa akan makin pelakuan bangsa ada gempa bumi yang dasyat dan macam-macam dan injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa itu semua tanda-tanda yang menyertai sebelum kedatangan Tuhan bagaimana kedatangan Tuhan itu sendiri maka kedatangannya seperti kilat dan kilat disini bicara soal sesuatu yang sama sekali tidak terpola sesuatu yang sama sekali sangat berbeda dengan yang pernah ada dan itu persporadis terjadinya itu sesuatu yang unpredictable dan tidak punya aturan tertentu dan itu tidak pernah ada sebelumnya sementara dalam kehidupan anda dan saya kita terbiasa dengan suatu pola atau siklus tertentu dalam kehidupan seperti kata penghotbah tadi tetapi kedatangan anak manusia menjadi sesuatu yang manusia tidak pernah dengar sebelumnya menjadi sesuatu yang manusia tidak pernah duga sebelumnya dan seperti itulah kristus akan datang dan itu digambarkan seperti kilat tadi dan yang kedua kilat ini menggambarkan suatu kejutan besar suatu great shock yang terjadi gitu ya dan dikatakan bahwa pada saat mereka berkata bahwa semua damai dan aman saat itulah anak manusia datang dan itu digambarkan seperti perempuan yang sakit bersalin jadi kilat yang kedua bicara soal kejutan besar soal keterkejutan besar karena ada energi yang terlontar dengan sangat keras dan itu digambarkan seperti great shock yang terjadi pada saat anak manusia itu datang gitu ya dan yang ketiga kalau kita bicara soal bagaimana itu seperti kilat yang memancar maka ini menjadi sesuatu yang saya sudah bilang tadi orang di barat akan melihat kilat itu orang di timur pun akan melihatnya dan mereka tidak pernah tahu dari mana itu asalnya gitu ya dan ini menjadi sesuatu bagaimana perisiwa itu akan nampak dan dilihat oleh semua mata gitu ya dalam wahyu satu ayat yang ketujuh dikatakan lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia jadi kalau kemarin saya bicara masalah perisiwa gerhana gerhana bulan yang akan terjadi 15-16 Mei yang hanya bisa dilihat pada daerah-daerah tertentu dalam firman Tuhan bahwa pada saat kedatangan anak manusia semua mata akan melihat dia gitu ya suatu perisiwa dimana ini orang di barat maupun di timur mereka akan semua melihat seperti cahaya yang hilat tadi dan ini menjadi sesuatu bahwa seperti itulah kedatangan anak manusia semua mata akan memandang dia gitu ya juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia ya dan amin gitu ya inilah tiga makna yang saya bisa jelaskan mengenai kilat dalam firman Tuhan dan ini menggambarkan seperti itulah kedatangan anak manusia kita sudah melihat perisiwa-perisiwa yang menjadi tanda kedatangan anak manusia kita bisa melihat keadaan manusia sebelum Kristus datang bagaimana mereka kawin dan mengawinkan makan dan minum seperti pada nyamanu sementara kedatangan anak manusia sendiri seperti apa maka itu digambarkan seperti kilat yang memancar dari sebelah barat dan melontarkan cahayanya sampai ke timur seperti itulah kedatangan anak manusia dan ini bicara soal sesuatu yang sporadis sesuatu yang mendadak sesuatu yang apa sih namanya orang tidak duga sebelumnya dan tidak ada pola apapun gitu ya dan ini tidak pernah ada yang sebelumnya pernah terjadi bukan sesuatu yang berulang seperti siklus dalam kehidupan kita dan yang kedua ini bicara soal great shock yang akan terjadi yang tidak diduga duga oleh manusia sesuatu pada saat orang berkata bahwa semuanya tenang dan namai pada saat itu mereka ditimpa kesusahan sama seperti perempuan yang bersalin dan itulah great shock yang terjadi karena pada saat kilat memancar ada energi besar yang keluar dalam bentuk cahaya dalam bentuk bunyi dalam bentuk listrik dan itu digambarkan seperti great shock yang terjadi pada saat kristus datang dan yang ketiga ini digambarkan bahwa kilat yang memancar dari sebelah barat dari sebah timur dan melontakan cahaya yang sampai ke barat menggambarkan bahwa semua mata akan memandang dia semua mata akan melihat peristiwa kedatangan Tuhan dan ini menjadi satu kejutan besar ini menjadi satu peristiwa yang tidak diduga-duga yang tidak pernah ada dalam dunia ini dan itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan tentang kedatangan anak manusia dan lanjutannya kata firman Tuhan dikatakan disana bahwa dimana apa sih namanya ada bangkai disitu burung nasar berkerumun nah ini sangat berhubungan dengan peristiwa sebelumnya bagaimana yang terjadi pada manusia pada waktu itu Yesus menegur apa sih namanya murid-muridnya akan bangkit mesias mesias akan bangkit Nabi Nabi Pasu dan yang mengatakan bahwa mesias ada disana mesias ada disini jangan kamu pergi kesana gitu ya apabila ada orang berkata lihat mesias ada di padang gurun jangan kamu pergi kesana apabila orang berkata lihat mesias ada di dalam bilik jangan kamu percaya sebab aku sudah mengatakan terlebih dahulu gitu ya dan ada satu peristiwa yang akan terjadi pada saat Kristus datang dan sebelum itu semua maka ada satu apa sih namanya orang akan mulai suka dengan suatu bentuk sensasi dan itu digambarkan bahwa dimana disana ada apa sih namanya bangkai disana burung nasar akan berkerumun gitu ya sesuatu hal yang mati maka disana akan berkumpul suatu hewan suatu burung yang suka dengan kematian gitu ya burung nasar ini cukup unik sudah aku saya beberapa saat sempat mencari tentang burung nasar ini dalam alkitab kata burung nasar digunakan kata aethos dalam bahasa gerikanya dan itu sebenarnya satu burung yang besar sehingga kadang-kadang dalam King James penulisannya agak sedikit rancur dengan eagle atau burung elang gitu ya karena kalau Anda lihat di imamat tentang binatang yang haram dan binatang yang najis disana dituliskan kalau apa sih namanya elang merah menggunakan kata vulture atau burung nasar gitu ya burung nasar atau burung bangkai ini adalah sejenis burung yang besar tetapi dia punya kelemahan pada kakinya sehingga kakinya tidak bisa mencengkram kakinya tidak bisa untuk memburu suatu hewan mangsaan ini beda dengan raja wali atau olang yang kakinya bisa mencekram dengan sangat kuat dan kemudian membawa dia ke tempat yang tinggi untuk kemudian dimakan burung bangkai ini atau misalnya dikatakan tadi burung nasar ini digambarkan seperti burung yang hanya mencari bangkai hanya mencari sesuatu yang sudah mati karena dia tidak mampu berburu sama sekali dia hanya bisa menikmati bangkai yang sudah tersedia disana dan orang menggambarkan bahwa ini digambarkan seperti burung dalam firman Tuhan tadi dikatakan elang merah dan itu seringkali digambarkan seperti satu burung yang apa sih namanya kepalanya gundul sehingga dikatakan dia seperti merah begitu kalau anda perhatikan di dalam Mika 1 ayat 16 dikatakan cukurlah dan gundulkanlah kepalamu karena anak-anak kesayanganmu lanjutannya jadikanlah kepalamu gundul seperti gundulnya burung bangkai jadi burung nasar disini adalah burung bangkai dan disana digambarkan bahwa kepalanya gundul gitu ya lanjutannya sebab daripadamu mereka akan masuk ke pembuangan jadi dalam Mika sudah digambarkan bahwa burung bangkai itu satu burung yang gundul kepalanya dan ini menjadi satu burung-burung yang besar yang sayapnya lebar dan kemudian dia bisa mendeteksi dia bisa mencium apabila ada bangkai dan sekali lagi saya sudah bilang dalam Alkitab dalam Kim James ini sedikit kadang-kadang digambarkan sedikit agak rancu dengan burung Raja Wali atau burung elang tadi gitu ya tetapi yang menjadi perbedaan bahwa kalau Raja Wali itu mereka mempunyai cengkraman yang kuat untuk berburu dan mereka bisa menangkap mangsanya dan dibawa ke tempat yang tinggi untuk kemudian dimakan sementara burung bangkai ini hanya mengandalkan penciumannya untuk mendeteksi bau mayat dan apabila ada bangkai entah bangkai hewan atau apapun juga atau bangkai manusia sekalipun maka dia akan datang dan memakan bangkai itu gitu ya dia tidak mampu berburu dan dia hanya bisa makan dari apa sih namanya bangkai yang sudah mati seperti itu gitu ya dan banyak orang menggambarkan bahwa kepalanya gundul itu salah satunya untuk menjaga supaya jangan sampai ada bakteri yang menempel pada bulu-bulu kepalanya pada saat dia pemakan bangkai gitu ya dan ini menjadi sesuatu yang Yesus gambarkan bahwa pada akhir zaman Yesus menggambarkan bahwa dimana ada mayat dimana ada bangkai disana burung nasar berkerumun dan ini menggambarkan seperti yang Yesus tegur kepada murid-muridnya hati-hati pada akhir zaman ada banyak nabi-nabi palsu yang akan mengadakan mujisat-mujisat yang dasyat mereka akan membuat sensasi mereka akan membuat sesuatu yang viral istilahnya kalau saat ini gitu ya sesuatu yang membuat orang kayak Yesus berkata kalau dia menunjuk ada di padang buru jangan kamu pergi ke sana kalau dia ada dalam bilik jangan kamu percaya karena aku telah mengatakan kepadamu gitu ya dan itu menggambarkan suatu bentuk sensasi dimana orang akan mencari itu dan Yesus katakan bahwa sekiranya mungkin dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga gitu ya dan ini menjadi sesuatu yang menjadi peringatan kita sama-sama saudaku bahwa menjelang akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan salah satu yang Yesus peringatkan buat kita semua kita tidak bisa menghindari terjadinya perang kita tidak bisa menghindari terjadinya penyakit sampar kita harus ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil tetapi Yesus peringatan kita satu hal yaitu apabila ada orang berkata kepadamu lihat Mesias ada di sana jangan kamu pergi ke situ apabila ada orang yang berkata kepadamu lihat ada di padang yang buruk jangan kamu pergi ke sana karena mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dan sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga dan itu digambarkan oleh Yesus bahwa apabila ada bangkai maka di sana burung nasar akan berkerumun apabila ada sesuatu yang di dalamnya tidak ada kehidupan maka di sana akan berkumpul orang-orang atau apa sih namanya pribadi-pribadi yang hanya suka dengan sesuatu yang mematikan yang suka dengan makanan-makanan yang mati ya itu adalah bangkai itu sendiri dan itu digambarkan seperti itulah burung nasar tadi gitu ya kalau kita perhatikan sekarang di dalam Lukas 17 ayat 20-21 firman Tuhan katakan seperti ini atas pertanyaan orang-orang parisi apabila kerajaan Allah akan datang Yesus menjawab katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiri ya ingat baik-baik saudaraku Yesus pernah berkata kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiri ya juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sana atau ia ada di sini firman Tuhan bilang Yesus katakan bahwa dia tidak bisa ngomong seperti itu bukan itu pola kerajaan Allah gitu ya sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu dan ini yang membuat kita harus berhati-hati menjelang kedatangan Tuhan kalau Anda perhatikan berita-berita saat-saat ini mungkin Anda pernah melihat ada satu peristiwa yang kemudian heboh tiba-tiba di langit ada awan yang nampak seperti Yesus gitu ya kemudian itu berita itu heboh orang wah pengen tahu semua dan itulah yang digambarkan dalam firman Tuhan bahwa menjelang akhir zaman orang mencari sesuatu yang sensasi-sensasi murahan yang menggambarkan suatu bentuk bahwa disepati ada mayat dan disitulah burung nasar berkerumun dan Yesus katakan bahwa kerajaan Allah datang bukan dengan tanda-tanda lahir ya dan orang tidak bisa berkata bahwa dia ada di sana atau dia ada di situ tidak bisa karena itu seperti kilat yang memancar sehingga orang dimana saja matanya akan melihat kedatangan Tuhan dan ini berbeda dengan pola dunia atau pola iblis yang iblis lakukan dia suka dengan membuat suatu sensasi dia suka membuat sesuatu dimana orang akhirnya berkumpul dan orang terkagum-kagum dan dia terpana melihat itu semua dan Yesus sudah mengatakan bahwa sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga dan Yesus menegur murid-muridnya apabila ada orang berkata kepadamu lihat ada di sana kamu jangan pergi ke situ gitu dan Yesus sudah mengatakan itu semua gitu ya dan kalau kita lihat dalam wahyu 13 ayat yang ketiga dikatakan maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya ini tentang antikris binatang yang keluar dari dalam air gitu ya di wahyu fasal 13 anda boleh baca seluruhnya di salah satu bagian dikatakan ada di salah satu kepalanya ada satu luka yang membahayakan hidupnya tetapi luka yang membahayakan hidupnya tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh panjutannya seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu dan ini yang menjadi sesuatu yang dilakukan oleh kuasa kegelapan bagaimana menjelang akhir jaman bahwa dia membuat suatu sensasi-sensasi yang membuat orang akhirnya mengikut dia yang membuat akhirnya orangnya terkagum-kagum dan itu Yesus gambarkan seperti itulah apabila ada bangkai disanalah burung nasar berkerumun dan Yesus pernah beringatkan pada murid-muridnya apabila ada orang berkata lihat dia ada disana jangan kamu pergi ke situ apabila ada orang berkata lihat ada dalam bilik jangan kamu percaya sebab kerajaan Allah tidak datang dengan tanda-tanda lahir ya sehingga orang tidak dapat berkata bahwa dia ada disana atau dia ada disini karena kedatangan anak manusia seperti kilat yang memancar dari sebelah barat dan melontarkan cahayanya sampai ke timur demikianlah kedatangan anak manusia dan apa sih namanya dalam Lukas 9 ayat 60 Yesus pernah menggabarkan tentang satu ilustrasi pada saat orang mengikut dia gitu ya kalau kita lihat sementara Lukas 9 ayat 60 dikatakan kata Yesus kepadanya biarlah orang mati menguburkan orang mati ini saya pernah bahas ayat ini berkenaan dengan sesuatu hal di mana orang mempersoalkan boleh tidak dilakukan kremasi tetapi ini menggambarkan bahwa sesuatu yang mati itu akan dikerubuti dengan sesuatu yang suka dengan kematian dan Yesus menggabarkan biarlah orang mati menguburkan orang mati di mana ada bangkai disanalah burung nasar berkerumun gitu ya tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana jadi anda dan saya kita mengerti saudaraku bahwa Yesus datang kedatangan Tuhan itu menjadi sesuatu seperti kilat yang memancar sesuatu yang sporadis sesuatu yang tidak bisa diduga sesuatu yang tidak pernah ada pola sebelumnya dan kehidupan kita sehari-hari terbiasa dengan pola karena itu orang seringkali menebak-enebak dengan pola seperti itu gitu ya dia melihat dari gerhana matahari kah dia melihat bagaimana kemudian tata surya planet-planet membentuk suatu garis dan macam-macam sebenarnya itu menjadi sesuatu pola yang selalu berulang-ulang tetapi kedatangan anak manusia tidak seperti itu kedatangan anak manusia menjadi sesuatu yang unpredictable sesuatu yang manusia tidak pernah duga sesuatu yang manusia tidak pernah pikirkan dan lihat sebelumnya dan itu digabarkan seperti kilat yang memancar tadi gitu ya dan yang kedua kilat ini mengabarkan suatu great shock suatu kekejutan besar dimana orang tidak tahu dan menduga sama sekali pada saat dia berkata semua baik dan semua damai maka dia ditimpa dengan kekejutan besar seperti perempuan yang kena bersalin dan dia tidak bisa melalikan dari itu dan yang ketiga kalau kita bicara soal kilat ini bicara soal bagaimana seluruh dunia akan memandang itu semua dimana semua mata akan melihat dan memandang kejadian itu semua dan ini menjadi sesuatu yang mendadak tetapi sangat nyata di depan banyak orang gitu ya sehingga kita tidak perlu pergi ke satu tempat kita tidak perlu melihat kedai bilik atau ke padang gurun dimana kita berada kita akan melihat bagaimana Kristus akan datang gitu ya dan Yesus mendegur pada murid-muridnya hati-hati supaya apabila orang berkata lihat dia ada di sana jangan kamu pergi ke situ karena pada akhir zaman Mesias-Mesias palsu akan muncul dan dia akan mengadakan tanda-tanda mujizat yang dasyat dan sekiranya mungkin dia akan menyusatkan orang-orang pilihan juga dan itu digambarkan seperti itulah apabila ada bangkai disanalah burung nasar berkerumun jelas sudah ku? mudah-mudahan dari video ini memberikan pengertian buat kita semua untuk kita mari melihat bagaimana bentuk kedatangan Tuhan kedatangan Tuhan tidak disertai dengan sensasi-sensasi heboh tetapi pada saat semuanya baik-baik pada saat semuanya dengan tenang secara mendadak tiba-tiba itu semua terjadi gitu ya dan orang tidak bisa menduganya dan orang tidak bisa memprediksinya semakin mudah orang memprediksinya itulah bukan bentuk kedatangan Tuhan karena kedatangan Tuhan sesuatu yang tidak diprediksi gitu ya apapun yang terjadi dengan dunia ini orang membuat suatu pola membuat suatu aturan membuat suatu siklus tertentu gitu ya kemudian akan terjadi secara mengikuti suatu pola tetapi kedatangan anak manusia itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda dan itu digambarkan menjadi satu keterkejutan besar yang akan melanda dunia dan semua mata akan memandang itu semua tetapi itu menjadi sesuatu yang kita harus berawas-awas harus berhati-hati karena akan muncul mesias-mesias palsu yang membuat mata manusia bisa terbelalak yang membuat manusia akhirnya bisa tergagum dan berkata lihat ada di sana dia lihat di sana ada seorang yang menjadi mesias yang datang membuat suatu perisiwa besar jangan kamu pergi ke situ kata firman Tuhan karena di mana ada bakai di sana burung nasar berkerumun jelas aku dan ini menjadi satu pengertian buat kita semua bahwa seperti itulah kedatangan anak manusia jelas aku beberapa yang terakhir kalau kita lihat dalam 1 Petrus 4 yang ketujuh dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat lanjutannya karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa gitu ya tidak ada satu berita yang terlalu menakutkan atau mengejutkan kita semua tentang kedatangan Tuhan bagian kita adalah jadilah tenang dan tetap berdoa dan tetap bergaul pada Tuhan lakukan aktivitas Anda seperti biasa dan lakukan itu menjadi satu lebih giat dan membuat itu menjadi satu kemuliaan nama Tuhan bukan berarti kemudian kita mengasihkan diri di hutan dan kemudian kita menunggu kedatangan Tuhan bukan berarti seperti itu tapi lakukan pekerjaan kita seperti biasa lakukan semua dengan lebih giat lakukan semua bagi kemuliaan nama Tuhan dan tetap tenang supaya kita bisa berdoa kata Petrus seperti itu dalam 2 Thessalonica 3 ayat 12 dikatakan orang-orang yang demikian kami peringati dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri gitu ya apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini apapun yang menjadi tanggung jawab Anda dan sesuatu yang Allah bebankan dalam kehidupan Anda lakukan itu dengan lebih sungguh-sungguh lakukan itu dengan tetap tenang dengan kita tetap mengerti bahwa Kristus akan datang menjemput kita semua bagian kita dan mari hidup kita lebih dekat pada Tuhan mari kita lebih bersekutu dengan Tuhan dan biarkan kita menyenangkan hati Tuhan dan mengumpulkan harta bagi dia di surga gitu ya supaya pada saat dia datang kita didapatinya sempurna supaya Allah menjemput kita dari tempat dimana dia ada disanalah kita berada gitu ya tidak usah bingung dengan berita-berita heboh berita-berita viral tentang apapun juga dimana ada Yesus yang menampakkan diri dimana ada malaikat yang tiba-tiba muncul dalam bentuk awan dan apapun juga karena kedatangan anak manusia itu seperti kilat yang memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat dan itulah kedatangan anak manusia dan Yesus mau Anda dan saya berjaga-jaga apabila ada orang berkata lihat dia ada disana jangan kamu pergi ke situ apabila ada orang berkata lihat ada dalam bilik jangan kamu percaya karena apa? karena anak manusia datang seperti kilat dan Yesus sudah mengatakan itu terlebih dahulu dan ingat selalu bahwa dimana ada bangkai dimana ada sesuatu yang tidak membawa kehidupan dan kematian maka disana akan berkumpul burung-burung nasar yang suka dengan mayat gitu ya dan Yesus mengabarkan biarlah orang mati yang menguburkan orang mati biarlah orang yang mati yang mengurusi tentang hak-hak orang mati bagian anda dan saya mari beritakan injil kata firman Tuhan jelas laku mudah-mudahan video ini melengkapi pengertian kita tentang kedatangan Tuhan mari persiapan ini lebih sungguh-sungguh mari tetap giat dalam pekerjaan Tuhan dan lakukan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan dan ingat selalu jadilah tenang supaya kita bisa berdoa jelas laku makasih sudah menonton kita ketemu di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati